Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Arta Tofari Channel Ini adalah kipas angin Desven merek Miyako Datang dengan keluhan Kalau kipas anginnya ini sering macet Jadi umumnya kan kalau kita punya kipas angin yang macet Biasanya itu kan kita Membersihkan kotorannya atau karat-karat di bagian as dan bos dinamonya ya Kemudian setelah bersih As dan bos dinamonya dari karat atau kotorannya Kemudian kita Lumasi atau kita kasih minyak ya di bagian as dan bosnya tadi Kemudian kipas yang dibersihkan dan dilumasi tadi bisa berputar normal kembali Tapi ada banyak kejadian Kipas yang dibersihkan dan dilumasi tadi setelah beberapa hari Kipasnya macet lagi Jadi ini sama kasusnya dengan kipas Desven Miyako Yang akan kita kerjakan ini ya Ini sudah berulang kali dibersihkan sama pemiliknya Dibersihkan, dilumasi Tapi beberapa hari kemudian kipasnya ini macet kembali Akhirnya dibawa ke tempat saya untuk diperbaiki Oke langsung saja kita kerjakan ya Oke pemirsa Ini dinamu kipas anginnya Ini kalau saya putar pakai tangan As motornya ini sudah tidak bisa bergerak lagi Jadi ini dinamu kipasnya mau saya bongkar dulu ya Karena untuk kipas angin yang berulang kali macet seperti ini Bosnya harus diganti dengan yang baru Karena kalau tidak diganti dengan yang baru Nanti kipasnya pasti akan macet kembali setelah beberapa hari digunakan Dan posisi bosnya ini ada di sebelah dalam angker ini ya Ini kalau bahasa di tempat saya Angker namanya Sarang depannya ini Depan belakang namanya angker Dan posisi bosnya ini ada di sebelah dalamnya Jadi harus kalau untuk mengganti bosnya ini Ini harus kita bongkar dinamunya Oke saya bongkar dulu ya Oke ini As motornya ya As dinamunya Yang berkarat tadi di bagian depannya sini Jadi nanti kita bersihkan dulu Depan belakang lah Belakang sekalian juga dibersihkan Kemudian ini Angker depannya Bosnya itu di Sini ya pemirsa Dalam sini Jadi nanti ini Penutupnya ini Kita buka dulu untuk mengeluarkan Bosnya Oke kita kerjakan dulu ya Selamat menikmati Hai ini dia pemirsa ini bosnya ya Oke coba kita ganti dulu ya bosnya ini di dalamnya juga sudah berkarat ini yang baru ya bosnya mau saya pasang dulu Oke pemirsa bos yang baru sudah saya pasang ya ini dia dan ini bosnya yang lama dan kalau kita coba seperti ini as e-boss yang lama ini kita masukkan ke asnya ini kalau kita goyang gini ini bosnya sudah tidak span lagi ya ke asnya jadi dia goyang-goyang sedangkan untuk yang baru dia tidak goyang gini ada celahnya seperti ini kalau yang lama jadi kalau kita ini ya oleng dia goyang-goyang kalau yang baru masih span dia masuknya jadi seperti itu ya jadi harus kita ganti bosnya ini Oke kalau begitu saya pasangi lagi ya biar kita tes hidupkan kipas anginnya ke selamat menikmati Oke pemeriksa sudah selesai sekarang kita tes hidupkan ya kipas anginnya Oke sudah hidup kipasnya sudah berputar normal kembali Oke pemirsa jadi kalau kalian punya kipas di rumah yang sering macet sudah dibersihkan sudah dilumasi kemudian beberapa hari macet kembali kalian bisa ganti saja ini ya bosnya kalau bisa bosnya ini depan belakang diganti saja jadi tidak bolak-balik kita bongkar kipasnya karena bosnya ini satu di depan satu di belakang jadi ganti saja dua-dua supaya lebih aman tidak berulang kali kita bongkar lagi kipasnya Oke sekian dulu video ini ya semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe nya ya ketuk juga loncengnya supaya kalian tetap mendapatkan video terbaru dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh